Aku rembulan, diriku lagi terbakar kinta Berpesorannya aku, hati tak kunjung berbalas 99,2 FM Radio Radar Lampung Gerbang Informasi Terkini Rembulan, kalau pagi-pagi seperti ini tampaknya rembulannya sudah tidak ada ya Yang ada matahari juga sudah mulai menampakkan sinarnya Dipenuhi dengan segala macam harapan di hari ini, meskipun hari libur Tapi saya yakin pasti masih banyak dong yang harus beraktifitas ya Contohnya saya lah, sementara orang-orang hari ini bisa bangun agak molor-moloran gitu Tapi ternyata saya juga harus bangun lebih awal gitu kira-kira Berdengar Radar masih berbicara soal akhir pekan Memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan juga kita persiapkan dalam rangka Menghabiskan atau juga berlibur di akhir pekan Dan satu hal yang tidak kalah menariknya Ya sudah pas Satu hal yang tidak kalah menariknya adalah Anggaran atau dana atau uang yang akan kita gunakan untuk berlibur nih pendengar Radar Saat liburan pasti ada anggaran ya yang harus kita siapkan Biasanya anggarannya bisa double atau juga biasanya triple ya Yang biasanya sehari-hari kita cukup membawa uang 100 ribu atau 200 ribu Tapi kalau pas kita liburan pasti ya 3 kali lipat atau bahkan 5 atau 10 kali lipat Biasanya anggaran yang perlu kita siapkan saat liburan itu bisa mulai dari Untuk transportasi juga penginapan Sampai juga anggaran yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan Jika tidak ada budget khusus untuk pengeluaran yang tidak terduga Ini ada baiknya kita memilih lokasi liburan akhir pekan yang tidak terlalu jauh Dan tidak memerlukan penginapan ya Misalnya kita bisa safari night Apalagi di Bandar Lampung kan kalau misalnya malam hari Biasanya sudah ada orang-orang yang berjualan Yang menjajakan makanannya Terus juga ada juga yang membuat suatu kayak cafe-cafe gitu kecil-kecil Atau juga rumah-rumah tempat-tempat makan yang modalnya itu tenda Atau juga yang pakai kursi-kursi kecil gitu lah ya Nah dengan safari night ini untuk kita yang anggarannya terbatas Jadi bisa cukup ya Kalau misalnya kita itu ingin menghabiskan liburan Tapi kita tidak mau pulang ke rumah Tentu kita butuh yang namanya anggaran untuk penginapan Kalau hotel bisa bayangkan ya Bisa semalam itu bisa 500 ribu Atau juga 400 ribu Atau 300 ribu lah untuk hotel yang nyaman Tapi kalau kita memang kondisinya Tidak ada dana atau juga anggaran berlibur yang cukup Cukup banyak ya Dengan safari night ini sudah cukup lah ya Sebenarnya safari night ini cuma berlibur Malam hari jalan-jalan Mencicipi makanan ini itu Atau juga melihat tampilan Atau juga melihat persembahan Atau pagelaran-pagelaran gitu Setelah selesai baru kita pulang ke rumah Lumayan kan? Paling tidak liburan kita Atau akhir pekan kita itu tidak monoton Tidak hanya nonton TV di rumah Atau hanya tidak duduk-duduk sambil ngopi doang Kira-kira seperti itu Dan untuk tips yang berikutnya Agar akhir pekan kita menyenangkan Dan ini kayaknya cocok nih Bagi kita yang memang kondisi keuangannya Sedang dalam menangis ya Kondisi keuangannya tidak sedang tebal dompetnya Nah saat liburan terkadang keinginan kita ini Setinggi gunung ya Pengennya itu kesana, kesini, kesitu Dan juga kadang-kadang kita kepengennya itu Perginya sejauh awan ya Sejauh mata kita memandang Pokoknya saya mau pengen ke Bali misalnya Ke Bali sambil menikmati pemandangan yang menyenangkan hati Tapi baru ingat ternyata budget yang kita pakai itu liburan Tidak ada Kita cek di ATM ternyata kosong ATMnya Atau hanya ada beberapa ratus ribu saja Nah daripada kesel ya Pendengar radar Kita kesel liburan Tapi kok gak ada uangnya gitu Tidak ada dananya Nah makanya kita jangan pergi terlalu jauh-jauh Misalnya harus pergi ke Bali Atau kita pergi ke Aceh Atau kita mau pergi ke Lombok gitu kan Kita cukup deh menghabiskan liburan ini Dengan misalnya datang ke sebuah restoran Atau di mal gitu Kita sambil makan Dengan keluarga atau dengan teman dekat Atau dengan orang-orang yang kita cintai Karena banyak juga nih Kita yang kepinginnya itu jalan jauh Tapi ternyata apadayalah Dompet kita tidak mampu menjangkau nya Dengan kita datang ke restoran Dan juga menikmati hidangan yang disajikan Dengan hidangan-hidangan yang menjadi hidangan nomor satu Di restoran tersebut atau di mal Ini juga bisa menjadi alternatif kita Untuk yang tidak memiliki dana cukup Atau yang ingin liburan Tapi lokasinya yang dekat-dekat saja Itu bisa ya Terbukti Asli Pulang-pulang pasti dijamin kenyang Pagi hari ini Yang belum mendapatkan informasi-informasi penting dari radar Lampung Silahkan Anda dapatkan koran harian radar Lampung Dan yang ada di channel Youtube juga silahkan Dapatkan koran harian radar Lampung itu Hanya di pengecar-pengecar dan juga di toko-toko Atau juga di para depot-depot koran gitu ya Yang menjual majalah dan sebagainya Radar Lampung hari ini terbi 20 halaman Harganya hanya Rp3.000 Dan di hari Minggu 8 April 2018 Ini banyak informasi yang tampaknya harus kita ketahui Sampai jumpa di video selanjutnya